MS itu independen, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana Ngajaga Kelembur, ngajaga Sarakan, Kupopelaka Sesuai dengan aturan amanah Kongres yang berlaku bahwa ADRT mengamanakan kita harus melaksanakan konsolidasi di tiap daerah Pertama di Kota Bandung, kemudian di Kota Tasik dan hari ini di Ciamis Bahwa mekanisme organisasi harus tetap berjalan karena eksistensi organisasi itu harus adanya roda yang berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan organisasi Ini Ciamis melaksanakan busnis setelah 6 tahun, itu lebih sebetulnya 1 tahun karena pandemi kita undur sampai hari ini Dan seorang distrik ini selain menyusun program 5 tahun yang akan datang adalah memilih ketua baru untuk periodo yang akan datang Kita memprioritaskan konsolidasi pemuda desa, karena kita menginginkan adalah pemuda-pemuda desa Tugas AMS merubah mindset pemuda desa supaya tidak perlu ke kota, tetapi bagaimana membangun desa dengan ketahanan pangan Sudah 2 tahun kita melaksanakan program ini Ya, musawara distrik ke-10 HMS Ciamis ya, amanah yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat Ciamis adalah sesuai tema busnis Nah, kenapa kita mengambil tema itu? Karena ketahanan pangan itu menjadi prioritas utama untuk menghadapi Covid-19 Jadi kalau masyarakatnya punya ketahanan pangan, insya Allah dia akan lolos untuk menghadapi Covid-19 AMS itu independen Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana Kemudian bagaimana menentukan sikap politik, ada mekanisme Mekanisme mulia rapi untuk tingkat pusat, kemudian nakerdis untuk tingkat kabupaten Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ketua umum AMS pusat, Kang Nuri Ispandi Beliau menyampaikan bahwa ke depan dia berharap di Kabupaten Ciamis untuk pemimpin Ciamis ke depan Bupati Ciamis ke depan ingin berasal dari AMS Tentunya harapan itu harus saya sambut dengan satu tekad bahwa saya siap maju di Pilkada 2024 untuk mencalonkan menjadi Bupati Ciamis Satu, solid Dua, melaksanakan amanah organisasi dengan baik dengan konsolidasi sampai tingkat desa Sekarang Ciamis baru tingkat kecamatan Nah, saya membuat fakta integritas Saudara siapapun yang terpilih nanti Untuk lebih fokus bagaimana membangun desa Karena kekuatan-kekuatan kita ada di desa Kalau di tengah kota itu pemuda sudah terkena polarisasi tapi di desa masih polarisasi Sekada 2024 tadi bahwa Ciamis dengan mayoritas penduduknya adalah berasal dari pedesaan Kemudian kita harus meningkatkan ekonomi mereka Nah, itu hanya bisa kita lakukan Ya, seluruh ide gagasan kita untuk mengimplementisikan, mensejahterakan masyarakat Ciamis Maka yang paling efektif adalah menjadi Bupati Menjadi Kepala Daerah Karena menjadi anggota DPRD Tidak punya ruang yang cukup besar untuk mengimplementasikan ide gagasan Itu kenapa alasan kita harus maju di Bilkara 2020 Memang saya orang Ciamis, wajar saya bercita-cita bahwa Ciamis ke depan ini Harus dari MS ya? Dari MS agar Ciamis lebih sejahtera Tentunya masyarakat Ciamis semakin sejahtera Dan kesejahteraan masyarakat itu kan diukur oleh tiga hal Baik itu yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan daya beli Alhamdulillah wa syukurillah Sebagaimana yang diminta oleh Bipinan Sudan Saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kepengurusan MS periode 2015-2020 Saya kira secara tertulisnya dokumennya Insya Allah sudah disiapkan Saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poinnya saja Yang pertama sesuai dengan janji pada saat saya berpilih Jadi ketua MS pada tahun 2015 Salah satu janji saya adalah Akan membangun gedung sekretariat MS Alhamdulillah Janji itu sudah saya tunggu Dan hari ini AMS Punya gedung Di atas lahan Kurang lebih 20 batang Dan lahan itu milik AMS Jadi bukan milik Bibi sekali Sebagai pemerintah Tetapi sudah menjadi aset AMS karena dihubahkan Dan bangunannya Alhamdulillah Cukup Tapi Yang kedua Alhamdulillah Kalau zaman yang lalu Pengurus rayon itu Periodisasinya tidak jelas Ada yang Jadi ketua rayon Seumur umur Ada yang 20 tahun Ada yang 30 tahun Alhamdulillah Pada periode saya Mulai ditatak Ya Rayonnya punya SK Dan Kepengurusannya juga jelas Masa waktinya juga jelas Begitu Kemudian Yang selanjutnya Proses Kadorisasi Ya Alhamdulillah Satu, dua, tiga, empat Sukses ya Masjid Insya Allah Ini AMS ini Organisasi yang sudah Newasa Sudah pepan Masjid ini akan berjalan Sesuai dengan harap Pada Tidak 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 Tidak